Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Dialog Spesial Pada episode kali ini kita akan membahas Berkenaan dengan Al-Wasyad Sebagaimana kita ketahui Pada akhir-akhir dari kehidupan Hazrat Masih Maudah Salam Beliau sering sekali mendapatkan Wahyu berkenaan dengan mendekatnya Waktu dari kewafatan beliau Yang mana salah satu dari penggalan Wahyu tersebut adalah Porubah Ajalukal Muqaddar Ajal yang telah ditetapkan Untuk engkau semakin mendekat Oleh karena itu Beliau inisiatif untuk membuat Suatu program berdasarkan dengan Wahyu ilahi Yang mana program itu dikenal sekarang Dengan Al-Wasyad Risalah Al-Wasyad Telah disusun oleh beliau pada tahun 1905 Kurang lebih dua setengah tahun sebelum Kewafatan beliau Nah pada buku Risalah Al-Wasyad ini Ada dua tema besar yang beliau soroti Yakni Kudrat Saniyah Yakni Khilafat Alamin Haji Nubuah Dan yang kedua adalah Sistem Nizam Pengorbanan Al-Wasyad Pada episode kita yang akan kita bahas Kali ini adalah berkenaan dengan Nizam Al-Wasyad Sistem Pengorbanan Al-Wasyad Nah untuk itu telah hadir bersama kita Narasumber kita Bapak Zaki Firdaus Yang merupakan Sekretaris Al-Wasyad Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Mari kita sapa beliau Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Baik Kita akan membahas berkenaan dengan Al-Wasyad Pak Sebagai mana kita ketahui Di dunia saat ini banyak sekali Sistem perekonomian yang dianut oleh negara-negara besar Bagaimana Al-Wasyad pun kini ingin hadir Memberikan solusi kepada dunia Untuk memecahkan perekonomian dunia Untuk itu lebih baik bagi kita Untuk mengetahui apa-apa saja Dari sistem perekonomian yang dianut oleh dunia Pak Sebetulnya cukup banyak ya Sistem perekonomian yang pernah ada Maupun yang ada sampai dengan saat ini Yang dianut oleh jutaan bahkan miliaran umat manusia Namun secara garis besar Pada saat ini mungkin kita mengenal ada tiga sistem Yang pertama adalah kapitalisme Kemudian yang kedua adalah sosialisme Dan yang ketiga adalah komunisme Nah pada kapitalisme Diberikan kebebasan sebebas-bebasnya Setiap individu, setiap pihak, setiap orang Untuk menjalankan aktivitas perdagangan Aktivitas bisnis maupun aktivitas industri mereka Dan mereka atau setiap orang Diberikan kebebasan juga untuk Meraih laba sebanyak-banyaknya Dari aktivitas bisnis yang mereka jalankan Nah ini adalah kapitalisme Sementara sosialisme adalah Setiap individu diberikan kebebasan Untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka Dengan campur tangan pemerintah Jadi artinya pemerintah tetap Mengatur perekonomian Terutama pada sektor-sektor yang memang Mempengaruhi hajat hidup orang banyak Ini dikuasai oleh negara Nah ini merupakan Sistem yang kedua yaitu sosialisme Dan yang ketiga adalah komunisme Komunisme ini adalah Pemerintah memiliki kekuasaan sentral Dalam mengatur setiap aktivitas Bisnis, ekonomi maupun industri di negaranya Supaya tercipta suatu kepemerataan ya Dan juga kebersamaan Nah jadi secara garis besar memang Tiga sistem inilah yang paling banyak Dianut oleh umat manusia Hingga pada saat ini Baik Pak Kalau begitu Pak Dari ketiga sistem ini Saya akan bertanya mengenai kapitalisme Pak Adakah kelemahan dari sistem kapitalisme Yang memang bagi kita memang terkesan baik Membebaskan kita warga negara Untuk sebebas-bebasnya dalam aktivitas kita Perdagangan industri dan sebagainya Adakah kelemahan dalam sistem ini Pak? Iya memang pada saat ini ya Khususnya setelah era Perang Dingin berakhir Sepertinya sistem kapitalisme ini semakin Mengglobal di dunia ini Bahkan negara-negara seperti China Yang dulunya menganut komunisme Makin kesini makin mengarah kepada sistem kapitalisme Nah sistem kapitalisme ini memiliki banyak kelemahan Nah yang utama atau yang pertama adalah Ekonomi ini hanya dikuasai oleh segelintir orang Ini saya ada data berdasarkan Keliputan 6.com Edisi 16 Januari 2017 Ada suatu berita 8 miliarder ini kuasai lebih dari setengah kekayaan dunia Jadi bisa kita bayangkan ada miliaran umat manusia yang menghuni dunia pada saat ini Namun lebih dari setengah kekayaan dunia ini hanya dikuasai oleh 8 orang Di situ ada nama-nama yang sudah kita kenal seperti Bill Gates Kemudian Warren Buffet dan lain sebagainya Kemudian harian independen yang terbit di United Kingdom ya Dalam edisi 2 Desember 2016 menulis Angka kesenjangan ekonomi di Indonesia mencapai 49,3% Artinya 1% orang terkaya di Indonesia Itu menguasai 49,3% kekayaan negara Indonesia Begitu juga di Amerika 5% warganya yang super kaya Itu menguasai 59% perekonomian negaranya Nah jadi ini adalah kelemahan pertama dari sistem kapitalisme Di mana ekonomi global hanya dikuasai oleh segelintir orang Nah kemudian kelemahan berikutnya adalah Kekayaan dunia ini terkonsentrasi hanya di negara-negara kaya Kita ketahui hanya negara-negara Eropa Hanya negara-negara Amerika Jepang dan negara-negara kaya lainnya Sementara negara-negara yang berkembang Itu perekonomian tidak menanjak Kemudian kelemahan berikutnya adalah Yang kaya makin kaya Dan yang miskin makin miskin Ada suatu penelitian Di dunia pada tahun 1820 Perbandingan jumlah orang kaya dengan orang miskin Itu perbandingannya 1 banding 3 Pada tahun 1820 Namun pada tahun 1992 Artinya setelah 172 tahun Perbandingannya menjadi 1 banding 72 Dengan kata lain memang Dunia ini dalam beberapa Abad dekade terakhir Ini mengarah kepada Gap yang terlalu besar Gap yang semakin besar Antara yang miskin dengan yang kaya Dan jika ini dibiarkan Maka gap ini akan menimbulkan ketidakadilan Dan ketidakadilan ini adalah penyebab konflik Seperti yang telah Bapak sampaikan Tadi di akhir urayan Bapak Bahwa beberapa konflik itu bahkan Disebabkan oleh Karena tidak meratanya Atau tidak adilnya Sistem perekonomian yang dianud Apakah bisa dikatakan demikian Artinya sistem perekonomian yang dianud ini Justru menimbulkan konflik di beberapa tempat Bahkan perang Iya memang Memang demikian Jadi adanya kesenjangan Adanya ketidakadilan Ini akan menimbulkan Konflik Dan kalau kita lihat dari sejarah Banyak sekali perang-perang di dunia ini Dan konflik-konflik antar umat manusia Yang terjadi di dunia ini Itu dipicu oleh faktor ekonomi Dan adanya ketidakadilan Dari sisi ekonomi Sebagai contoh misalkan perang teluk Yang pernah terjadi Di akhir tahun 80 Atau di awal tahun 90 Kita ketahui pada awalnya Perang teluk ini dipicu oleh adanya Perebutan kekuasaan Maaf Perebutan kekayaan Dimana antara Irak dengan Kuwait Itu memperebutkan Sumber minyak Nah inilah yang menyebabkan Terjadinya konflik di teluk Bahkan sampai dengan saat ini pun Konflik di teluk belum juga reda Nah kemudian yang kita tahu Bagaimana negara-negara barat Ketika melakukan ekspansi pada zaman dulu ya Ke Afrika, ke India Termasuk ke Indonesia Ke benua Amerika Ke benua Australia Itu motivasi mereka adalah Gold, gold spell, dan glory Nah jadi gold ini sebetulnya Mereka tidak mencari emas secara fisik Tetapi yang mereka cari adalah Perekonomian Nah jadi memang selama ini Konflik-konflik di dunia Itu sebagian besar dipicu oleh Motif ekonomi dan adanya Ketidakadilan dan kesenjangan sosial Kalau begitu Dari tadi kita membahas Berkenaan dengan kelemahan kapitalis Komunis sendiri Sisi kelemahan dari komunis Bagaimana menurut Bapak? Sebetulnya kalau komunisme itu Adalah Perekonomian Dan aktivitas bisnis Dikuasai secara sentral oleh negara Jadi negara mengatur Semua Perekonomian Warganya Sehingga Diharapkan Terciptanya suatu Kesamaan Kemudian pemerataan Dan juga kebersamaan Nah hanya Ini juga agak Bertentangan dengan prinsip keadilan Karena prinsip keadilan itu tidak Selalu berarti Sama dalam pengertian yang sama ya Dalam pengertian yang betul-betul sama Sehingga ada pihak-pihak yang memang Sudah menjalankan effort yang Sudah lebih di atas rata-rata Ini akan mendapat hasil yang sama dengan mereka yang bermalas-malasan Nah ini adalah salah satu kelemahan dari sistem komunisme Baik Pak Kita telah Membicarakan panjang lebar Berkenaan dengan kelemahan-kelemahan Daripada sistem Perekonomian yang dianut Namun kita perlu break dulu sejenak Pak Kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti Baik pemirsa Itulah Awal perbincangan kita Yang sangat menarik Dari episode kali ini Tetap di Dialog Spesial Al-Mu'min Yang maha memberi Zat yang menempatkan iman Di hati hambanya Dan melindungi mereka yang mencari perlindungannya Allah pelindung orang-orang yang beriman Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan Kepada cahaya Atau iman Quran Surah Al-Baqarah Ayat 258 Baik pemirsa Kembali lagi di Dialog Spesial Kita akan membahas Lebih lanjut Berkenaan dengan Al-Wasiyat Setelah tadi kita mengetahui Kelemahan-kelemahan Dari sistem perekonomian yang dianut Oleh sebagian besar Dari negara-negara maju di dunia saat ini Kita akan membahas Berkenaan Al-Wasiyat Bagaimana Al-Wasiyat hadir Memberikan solusi bagi perekonomian dunia Baik Pak Sekarang kita akan beralih kepada Topik pembicaraan kita Yang ini berkenaan dengan Al-Wasiyat Dari banyaknya perekonomian yang dianut oleh dunia saat ini Kita telah membicarakan kelemahan-kelemahannya Nah untuk itu Apa solusi yang diberikan oleh Hazrat Masimul Salam Sistem seperti apa Al-Wasiyat ini Sehingga diusung-usung menjadi solusi bagi kita saat ini Pak Jadi yang memang perlu kita pahami bersama adalah Bahwa segala karya dan sistem buatan manusia Itu pada suatu waktu akan musnah Pada suatu waktu akan rusak Karena memang tidak ada suatu sistem buatan manusia Yang bisa bertahan kekal Meskipun sistem tersebut Digunakan atau dianut oleh sekian banyak umat manusia Bisa ratusan juta bahkan miliaran umat manusia yang menganut Namun selama suatu karya itu adalah ciptaan manusia Ciptaan manusia itu tidaklah kekal Nah selain itu Sebagaimana kita ketahui bersama ya Pada saat ini dunia dibangun dengan suatu sistem yang rapuh Yaitu sistem yang memang berbasis pada hutang dan riba Kalau kita perhatikan Sekarang ini seolah-olah setiap orang atau manusia ya Itu seolah-olah menjadi peternak kartu kredit Jadi orangnya satu tetapi kartu kreditnya banyak Kemudian semakin dimudahkannya Seseorang untuk memperoleh sesuatu dengan cara berhutang Dengan cara mengangsur Beli rumah DP bisa 0% Beli motor bisa 0% DP-nya Kemudian beli laptop, beli sepeda, beli apapun barang-barang Itu sekarang dipermudah Sehingga seolah-olah berhutang dan sistem riba Ini seolah-olah menjadi suatu gaya hidup Suatu lifestyle Nah selain itu Yang perlu kita ingat dari kelemahan dan kerapuhan sistem yang berbasis hutan dan riba ini adalah Hutang semakin meningkat Tetapi daya belinya tetap Artinya dana-dana simpanan besar itu Dialokasikan Itu kepada sektor-sektor yang tidak produktif Karena daya beli tetap Sehingga perekonomian tidak berkunjung naik Karena tidak terciptanya sumber-sumber penghasilan yang baru Nah ini adalah sistem yang Hutang dan riba yang memang berjalan di dunia pada saat ini Dan mungkin bisa dikatakan Sistem yang berbasis hutang dan riba ini Pada saat ini menemukan bentuk yang paling kuat Itu tercipta pada zaman ini Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran Yang memperingatkan manusia Untuk menjauhi dan menghindari sistem berbasis riba Contohnya di dalam Al-Quran Surah Arum ayat 40 Dimana Allah Ta'ala berfirman Dan apa yang kamu berikan untuk memperoleh riba Supaya bertambah banyak pada harta manusia Padahal harta itu tidak bertambah banyak di sisi Allah Nah jadi sistem yang ditawarkan oleh Jemaat Ahmadiyya Ini adalah nizam al-wasiyat Suatu nizam baru yang memang sudah dinubuatkan Akan mengglobal Seiring dengan perkembangan Jemaat Ahmadiyya Indonesia Yang akan tersebar ke seluruh pelosok-pelosok dunia Dan juga bahkan sistem ini sudah dinubuatkan Akan menggantikan sistem-sistem lain yang ada Buatan manusia pada saat ini Dan sistem inilah yang merupakan kehendak Allah Ta'ala Untuk mewujudkan bumi baru dan langit baru Kalau begitu Pak, apa sebenarnya perbedaan spesifik Antara al-wasiyat ini dengan sistem yang dianut oleh negara-negara besar saat ini Apa perbedaan? Secara singkat saya bisa katakan bahwa sistem al-wasiyat adalah sistem pengorbanan Sistem pengorbanan harta Dimana setiap anggota dari al-wasiyat Atau mereka yang dinamakan musih dan musia Itu bersedia mengorbankan minimal 1 per 10 hingga maksimal 1 per 3 Dari apa yang dimilikinya dan dari apa-apa yang mereka dapatkan Di jalan Allah Ta'ala untuk penyebaran siar Islam Dan selain itu dana tersebut juga bisa digunakan untuk membantu mereka yang memang golongan ekonomi lemah Nah jadi perbedaan mendasar sistem al-wasiyat dengan sistem-sistem yang lain adalah Yang pertama al-wasiyat ini berdasarkan pada pendapatan real dan juga fixed asset Sementara sistem yang berbasis pada hutang dan riba Itu berlandaskan pada proyeksi penerimaan atau forecast penerimaan Sementara yang namanya forecast atau proyeksi itu tidak selamanya tepat Bahkan sebagian besar tingkat ketepatannya sangat kecil Artinya bisa profit bisa juga loss Sementara sistem al-wasiyat ini berbasis pada sesuatu yang real Sesuatu yang konkret Nah perbedaan mendasar berikutnya adalah sistem al-wasiyat ini merupakan Sistem yang dikandaki oleh Allah SWT untuk berjalan di muka bumi ini Sementara sistem-sistem lain adalah sistem buatan manusia Yang suatu waktu akan hilang, akan sirna Dan yang namanya manusia penuh dengan kelemahan Begitu juga dengan sistem-sistem yang diciptakannya Pasti akan banyak sekali kelemahan Dari pemopar yang telah Bapak sampaikan ada hal yang sangat menarik Yaitu sistem-sistem yang lainnya ini adalah buatan manusia Dan sistem al-wasiyat ini apa yang dikandaki oleh Allah SWT Yang disampaikan oleh Hazrat Masih Ma'udai Salam Yaitu berdasarkan dari kerelaan hati para musih-musihah Untuk memberikan sekian apa yang telah ditetapkan dari penghasilan Dari apa-apa yang mereka dapatkan Nah kemudian apa bedanya al-wasiyat atau pengorbanan Dalam hal ini dengan pajak yang ditetapkan oleh negara Karena negara pun meminta sekian uang Yang telah ditetapkan dari warganya Jadi apa bedanya dengan jemaat juga Yang memang menyampaikan kepada anggotanya Untuk merelakan uangnya dan itu diakomodir nanti Oleh jemaat apa perbedaan antara pajak dengan pengorbanan Sebetulnya sistem pajak Itu kurang lebih hampir mirip dengan sistem zakat Nah digunakan untuk kemaslahatan umat manusia Dan secara proporsional ada bagiannya Apabila memang sesuai dengan nisabnya Nah sementara kalau wasiat Ya sebagian dari al-wasiat memang bisa digunakan untuk kemaslahatan umat manusia Namun yang faktor yang pertama adalah bagaimana supaya Siar Islam dan tawhid Islam ini menyebar ke seluruh dunia Nah jadi sebetulnya ada persamaan maupun perbedaannya Nah persamaannya yaitu tadi Ada suatu perhitungan atau kalkulasi secara proporsional Berdasarkan pendapatan dan kekayaan yang dimiliki Nah kemudian ada perbedaannya adalah diperuntukannya Dari tadi yang Bapak sampaikan Saya tertarik kepada pertanyaan ini Yakni apa sebenarnya tujuan atau bahkan pemanfaatan Dari uang-uang yang kelak nanti telah diakomodir oleh jemaat Apa yang karena tadi tujuannya adalah untuk siar Islam Apakah kelak nanti uang-uang dari al-wasiat ini digunakan Untuk segala sarana supaya siar Islam ini tersebar Kemudian itu bagaimana aplikasinya Dan kemudian untuk kemaslahan umum Apa-apa yang dilakukan oleh jemaat untuk direalisasikan Pemanfaatan dari pendapatan dan kekayaan yang diterima dari al-wasiat Itu secara garis besar pertama adalah untuk siar Islam Jadi bagaimana supaya siar Islam Dan nilai-nilai sesungguhnya dari Islam yang rahmatan nil alamin Itu dapat menyebar luas ke seluruh dunia Supaya segmentasi ataupun konotasi negatif mengenai Islam Ini bisa pudar Dan orang-orang dari berbagai bangsa ini akan tertarik Untuk masuk Islam dan juga kepada tawhid ilahi Nah tentunya ini adalah yang pertama Kemudian yang kedua Dana yang dikumpulkan dari al-wasiat ini Ini bisa digunakan untuk membantu mereka yang kesulitan Dari sisi ekonomi Kemudian membantu para orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam Namun perekonomiannya masih belum baik Nah ini pun bisa dibantu Nah begitu juga yang memang sejauh ini sudah direalisasikan ya Oleh jemaat Ahmadiyya Itu dari dana yang terkumpul dari al-wasiat Jemaat memiliki program untuk membangun daerah-daerah termiskin di dunia Utamanya di Afrika Kita membangun sekolah Kita membangun sarana pertanian Kita membangun kampung-kampung Kita membangun rumah sakit Fasilitas kesehatan Dan lain sebagainya Ini tidak lain adalah Supaya perekonomian warga Di daerah-daerah termiskin di dunia Termasuk pendidikannya Termasuk peradaban mereka Dan lain sebagainya Ini bisa naik Sangat luar biasa sekali ya Sangat mulia sekali Dari fungsi dari al-wasiat ini Sangat Jadi kita secara tidak langsung Ikut ambil bagian Untuk memberikan manfaat kepada orang lain Baik Pak untuk menutup episode pada kali ini Silahkan Bapak memberikan Sepatah dua patah kata bagi warga jemaat Untuk ikut ambil bagian dalam al-wasiat Ya Tentunya saya sebagai sekretaris al-wasiat Jemaat Ahmad Indonesia Mengharapkan Agar keinginan dari Hazrat Khalifatul Masih Yakni sekurang-kurangnya Setengah Dari anggota jemaat yang berpenghasilan Dan juga mereka yang Masih pelajar Dan juga mahasiswa Itu dengan penuh semangat Dengan penuh Kegembiraan Menyambut seruan Dari al-wasiat ini Yakni bergabung ke dalam Nizam berberkat al-wasiat Karena banyak sekali Keberkatan dan Keuntungan yang akan diraih Oleh Para musih dan musia Tentunya Sebagaimana Gol atau maksud dan tujuan Dari al-wasiat ini Yakni adalah Untuk membentuk Suatu generasi yang ahli surga Di dalam jemaat ini Dan ini memang harus dimulai dari Usia muda Karena ketika masih muda Kita sudah memiliki kecondongan Kepada akhirat Kemudian ketika masih muda Kita sudah memikirkan Bagaimana akhir kehidupan kita Dan lain sebagainya Ini secara Berkesinambungan Akan merevolusi diri kita Menjadi Orang-orang yang memang Memiliki Keterkaitan dengan Allah Ta'ala Dan inilah sebetulnya Gol dari Nizam al-wasiat ini Baik, terima kasih Pak Atas kesediaan yang hadir Pada Studio kami Pada saat ini Terima kasih banyak Dan Terima kasih juga Atas pemeparan yang telah Bapak sampaikan Baik, pemirsa di rumah Itulah perbincangan kita Pada episode kali ini Berkenaan dengan al-wasiat Insya Allah kita akan Berjumpa kembali Pada episode selanjutnya Yang mana kita masih akan Memperdalam Berkenaan dengan al-wasiat Saya Ammar Ahmad Dan kerabat kerja Yang bertugas undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!